Kongciak di Syuyucai Jilid 11 Taman. Yap Piausu dan rekannya berdiri dengan hati masam karena urusan yang berbuntut ini. Hyante. Ang Giok memang berada di tempat kami, dan para Hyante jangan memaksa demi kebaikan kita bersama, heh. Makui dua Piausu ini adalah pelanggan kalian. Perjanjian kalian kami tidak mau tahu, jika kalian mangkir kalian bayar denda tiga kali lipat pada OEY Taijin untuk utusan OEY Taijin. Kami tidak ingin mangkir Hyante kalau Anda memaksa marilah kita ke tempat Piausu ini dan bawalah Hang Giok dari sana bantaj Makui kesal, lalu ia keluar dengan langkah lebar. Heh, masih cukamu mau buat celaka ya? Utusan ini yang mau bikin celaka hayo ikut aku kesana dan hadapi sendiri Pak Hekliong teriak Makui jengkel. Apa? Pak Hekliong apa dia ada di kota ini teriak para utusan bersamaan. Benar, ia bersama Ang Giok. Kalau para Hyante dapat membawa Ang Giok dari tangan Pak Hekliong, kami akan bayar sepuluh kali lipat pada OEY Taijin. Ujar Makui menantang para utusan, keadaan jadi hening, para utusan saling pandang. OEY Taijin pasti tidak akan senang. Ini adalah resiko kalian. Dan kenapa melemparkan urusan celaka ini? Pada kami ujar utusan baik saya akan ke tempat Piausun ini dan saya akan katakan pada Pak Hekliong bahwa OEY Taijin memaksa Ang Giok melayaninya, dan kalau tidak OEY Taijin akan menangkap Pak Hekliong Makui membalik badan dan berlari, kontan yap. Piausu dan yang lain-lain mengejar Makui. Hei, tunggu dulu Makui teriak utusan OEY Taijin, Makui memperlambat larinya dan mereka dapat menyusulnya. Jangan nekat mencelakai majikan kami Makui baik kami akan melaporkan pada OEY Taijin, bahwa Ang Giok tidak dapat dibawa karena Ang Giok ada di tangan Pak Hekliong, ujar utusan. Demikian lebih baik, kalian tahu karena adanya Ang Giok kami masih selamat, ujar Yapiausun. Makui menatap Yapiausun. Pantas kalau begitu, sebab yang saya dengar di kota Beseng, saat kemunculan Pak Hekliong dibarengi banyak pembunuhan. Terjadi, maka saya heran bagaimana kalian masih hidup ujar Makui. Sudahlah Makui, sekarang kami hendak kembali, takut Pangcu kami kenapa-napa, ujar Yapiausun. Lalu keduanya segera berlalu, Makui dan empat utusan kembali ke rumah Ordil. Tiga bulan kota Biamping masih aman-aman saja, tidak ada makar yang ditimbulkan Pak Hekliong. Hanya para warga sudah banyak yang tahu bahwa Pak Hekliong ada di kota mereka. Hati mereka selalu was-was, Ang Giok memang telaten melayani Pak Hekliong, dan malam itu seluruh Piausu terkejut mendengar jeritan Ang Giok, pasalnya malam itu Honokeli yang meminta Ang Giok melayaninya, namun tiba-tiba Ang Giok muntah karena sudah tiga hari perutnya terasa mual, karena jijik dan marah Pak Hekliong menampari muka Ang Giok. Tidak, aoh, jangan, aoh, tolong, jerit Ang Giok kesakitan. Sialan kamu perempuan goblok kamu muntah di depanku. Plak, plak, aoh, ti, tidak, jangan maafkan aku tuan, aku tidak bisa menahan, aku, aku sedang hamil, keluhnya sambil menangis bang saat kamu hamil bentak Honokeli yang, lalu ia kembali menampari muka Ang Giok, Ang Giok menjerit-jerit minta tolong, namun tidak ada yang datang, para Piausu malah keluar dan melarikan diri, karena mereka yakin bahwa kemurkaan Pak Hekliong akan meremelek pada mereka, lalu Pak Hekliong kembali mencengkeram rambut Ang Giok dan dengan kesal ia melempar tubuh Ang Giok ke dinding. Mampus kamu perempuan Sundal. Aoh, tolong, lolongan Ang Giok terdengar histeris merobek kesunyian malam saat tubuhnya melayang hendak menghantam dinding, namun sebelum kepalanya membentur dinding sebuah bayangan menangkap tubuhnya. Cukup Ok Eliang bentak bayangan itu sambil meletakkan Ang Giok yang pingsan, dengan sorot metu, tajam Hon Ok Eliang menatap lelaki di depannya, hatinya sedikit kecut setelah memperhatikan bahwa yang berdiri di depannya adalah musuh besarnya Hon Fe Ilun. Hon Fe Ilun berketepatan malam itu memasuki kota Biamping, dia meninggalkan kota Kunming tiga bulan yang lalu saat hari pertama pengobatan syaraf Hon Kwe Iong, ketika itu ia hendak mencari penginapan, namun ia dikejutkan suara minta tolong Ang Giok, dengan cepat ia melesat ke arah suara, dan ia heran melihat banyak para piausu yang berlarian tunggang-langgang, dengan mudah ia masuk ke dalam bangunan dan menuju suara umpatan yang terdengar dari dalam kamar. Saat ia membuka pintu jeritan histeris Ang Giok, terdengar, Hon Fe Ilun segera bertindak cepat menyelamatkan Ang Giok yang dilemparkan ke arah. Mampuslah kamu Fe Ilun bentak Hon O Ke Liang sambil menyerang hebat dengan pedangnya, Hon Fe Ilun berkelit dengan cekatan dan sesekali melancarkan serangan balasan, sabetan pedang Hon O Ke Liang dalam rangkaian Bun Leong Kiam mengawung mengicar tubuh Hon Fe Ilun dengan gencar, namun yang diserang ini bukan orang sembarangan, dengan tenang Seng Beng Cu melayani permainan pedang yang belum ada tandingan ini, kilatan pedang berkesiuran di antara bayangan Hon Fe Ilun yang cekatan memainkan kipasnya, dan sesekali terdengar suara dentingan ketika jemari Hon Fe Ilun menyentil batang pedang. Hon O Ke Liang dengan gemas dan marah terus menyerang Tapa Henti, datangnya serangan laksana air bah menerpa tubuh Siao Taihap, tapi Hon Fe Ilun tidak keteter walaupun diserang sedemikian rupa, setelah berlalu seratus jurus lebih, Hon Fe Ilun merubah pola perlawanan, dengan jurus Bun Sian Min Ling Chi, Jari Titah Dewa Sastra, ilmu Suhoat ini adalah ciptaan Hon Fe Ilun dari resapan ilmu pedang yang dikeluarkan Hon O Ke Liang, dan 30 jurus kemudian Hon O Ke Liang mulai terdesak, tekanan totolan dari gagang kipas mulai membuat Hon O Ke Liang kelabakan, serangan yang cepat dan tiba membuat Hon O Ke Liang tercekat dan kebingungan. Dan pada jurus kelima puluh diawali dengan totolan gagang kipas pada pergelangan tangan dan membuat Hon O Ke Liang terkejut dan berusaha menarik kembali serangannya, disusul. Dengan serangan Jitu totolan dua buah jari yang datang dari bawah mengarah bawah dagu, Hon O Ke Liang terkesiap dan mencoba menebas lengan, namun entah bagaimana lengan itu raib dan malah jemari itu mematuk pergelangan tangannya Tanya Oh Terang, Tuk, Akaha, Tuk, Tuk, Hon O Ke Liang roboh pingsan, pelipis kanan dan punggungnya kena hantam sodokan. Secara bersamaan dan disusul dua totolan pada kedua bahunya. Hon Fe Ilun melangkah mendekati Ang Giok yang sudah siuman, wajahnya yang cantik babak bundas dan bengkak. Kamu ini siapakah Nona tanya Hon Fe Ilun lembut aku, aku Ang Giok, apakah dia itu mati? Tidak, dia hanya pingsan, apakah keluargamu pemilik Piao Kiok ini? Tidak Ingkong, eh, kemana para Piao Su? Sepertinya mereka telah melarikan diri, kalau kamu bukan keluarga Piao Su, lalu kamu siapa? Kemana saya harus mengantar Nona? Saya penduduk kota ini, saya, saya, tiga bulan yang lalu bekerja di rumah bordil, tapi sejak Pak He Kliong di sini, saya dibawa para Piao Su ke sini. HMH begitu, lalu apa rencana Nona selanjutnya? Saya tidak tahu Ingkong, saya bingung, apakah yang Ingkong rencanakan setelah dia itu siuman? Saya Hon Fe Ilun dan saya akan membawanya pulang, pulang-pulang kemana? Apakah dia ini keluarga Ingkong benar Nona? Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perlakuannya pada Nona. Ingkong saya ini perempuan lemah, dan saya akan katakan terus terang karena Ingkong adalah keluarga Pak He Kliong. Sebenarnya saya sekarang sedang mengandung anaknya, jadi saya benar-benar bingung harus bagaimana, Han Fe Ilun menarik nafas panjang dan sejenak berpikir. Baiklah jika demikian kenyataannya, pertama-tama memar di wajahmu disembuhkan dulu, dan setelah itu kita akan pikirkan bagaimana nantinya, ujar Han Fe Ilun lalu ia membalik badan dan melangkah mendekati Han Oke Liang dan mengangkatnya ke atas ranjang. Dimanakah kita mendapatkan tabib di kota ini? Dua blok dari sini ada toko penjual obat, pemiliknya adalah seorang sinsih. Baguslah dan sekarang nona boleh istirahat, dan besok kita akan mengobati wajahmu. Baik Ingkong, saya akan ke kamar sebelah, sahut Ang Giok, lalu ia keluar dari kamar dan masuk untuk tidur di kamar sebelah, ia membaringkan diri dan terkadang ia meringis karena nyeri di wajahnya berdenyut sakit, dan saat larut baru ia dapat tidur. Dan ketika ia bangun, Lai Sinsih sudah berada di ruang tengah duduk bersama Han Fe Ilun. Lai Sinsih sudah di sini, kesinilah nona biar wajahmu diperiksa ujar Han Fe Ilun. Ang Giok duduk di dekat Lai Sinsih, Lai Sinsih dengan memeriksa keadaan Ang Giok, setelah itu Lai Sinsih mengeluarkan obat yang dibawanya. Pel ini makanlah setiap dua kali sehari, dan salat ini oleskan tiap pagi, dalam tiga hari memar wajahmu akan sembuh. Terima kasih Sinsih Ang Giok menerima obat dan mengaturkan. Terima kasih, lalu Lai Sinsih berpamitan dan diantar Han Fe Ilun sampai keluar. Tiga hari kemudian wajah Ang Giok sudah sembuh, dan pagi itu saat mereka baru saja selesai makan dan Ang Giok membersihkan meja makan, tiba-tiba Han Fe Ilun mendengar pergerakan di depan rumah. Ada orang yang datang gumamnya sambil bangkit dari kursi dan keluar dari ruang makan, Ang Giok mengikutinya dari belakang, di depan rumah ternyata Coa Pangcu dan empat orang anak buahnya. Coa Pangcu seru Ang Giok, Coa Pangcu menatap Han Fe Ilun penuh selidik. Apakah kamu baik-baik saja Nona? Aku baik-baik saja Pangcu Jawan Ang Giok lalu bagaimana dengan Pak Hek Lyong? Apakah Coa Pangcu pemilik tempat ini selah Han Fe Ilun benar ingkong? Jawab Pang Giok, Han Fe Ilun merangkap kedua tangannya dan menjura. Maaf Pangcu saya Han Fe Ilun dan telah berdiam di rumah Pangcu ini. Han Fe Ilun eh kalau begitu saya sedang berhadapan dengan Beng Cu teriaknya dengan hati gembira, lalu ia menjura dan diikuti empat anak buahnya. Tidak mengapa Beng Cu kami yang harusnya berterima kasih, karena dengan kedatangan Beng Cu, malah petaka yang mengancam kota ini akan berlalu. Pangcu jangan berlaku sungkan, marilah masuk dan kita bicara di dalam lalu mereka pun masuk ke dalam. Dimanakah Pak Hek Lyong? Beng Cu tanya Coa Pangcu penasaran. Dia di dalam kamar, kalian tidak usah menjemaskannya. Jawab Han Fe Ilun. Hehehe, kami tentu tidak cemas, Beng Cu kan ada di sini, ujar Coa Pangcu dan diiringi tawarnya para piausu, Han Fe Ilun menarik senyum sekilas. Baiklah Pangcu karena Anda sudah kembali, saya minta izin untuk bicara berdua dengan Ang Siok. Oh, begitu, silahkan Beng Cu sahut Coa Pangcu dengan senyum sumigrah, Han Fe Ilun berdiri dan diikuti oleh Ang Giok, keduanya pergi ke dalam kamar di mana Han Ok Keli yang tidur di atas ranjang, keadaannya tidak jauh dengan Han Kwe Iong, lumpuh kedua tangan dan hilang ingatan. Ada apa ingkong tanya Ang Giok heran? Nona Jiok. Kedaanmu sudah pulih, dan empunya rumah sudah kembali ke sini, jadi mengingat keadaanmu yang sedang hamil, sebaiknya kamu ikut saya ke kota sinyang tempat tinggal kerabatku ini, setelah ia sembuh percaya pada saya. Ia tidak akan dapat berbuat jahat lagi padamu, bagaimana menurutmu tapi siapa saja kah yang ada di sana? Tanya Ang Giok meragu di sana ada istrinya dan mungkin juga putrinya, jawab Han Fe Ilun. Ang Giok terdiam dan lama berpikir, kemudian ia berkata jika memang demikian, sepertinya saya di sini saja, ujar Ang Giok. Apa kamu yakin dengan keputusanmu itu? Iya, sebab seandainya aku mengikutinya ke sana aku tidak akan merasa nyaman. H.M.H., baiklah kalau begitu, mari kita keluar ujar Han Fe Ilun. Sudah selesai pembicaraannya Beng Cu, tanya Coa Pang Cu. Sudah Pang Cu, tapi saya minta tolong pada Pang Cu untuk mencarikan tempat tinggal bagi Ang Giok, bolehkah Ang Giok merasa haru betapa ingkong yang ternyata kerabat Pak He Keliong ini demikian memikirkan keadaannya. Tentu, tentu Beng Cu, Ang Giok tempati saja rumah si Akeng dua blok dari belakang kantor ini. Si Akeng itu siapa? Pang Cu tanya Han Fe Ilun. Dia adalah pegawai saya, namun dia telah tewas ketika bertemu dengan Pak He Keliong, jadi saya akan serahkan rumah itu pada Nona Giok. Oh, Pang Cu baik sekali, saya haturkan banyak terima kasih pada Pang Cu, dan sekali lagi saya minta maaf atas perbuatan Pak He Keliong. Ah, tidak apa-apa Beng Cu sahut Coa Pang Cu sedikit heran kenapa Beng Cu minta maaf padanya atas kejahatan Pak He Keliong, tapi karena ia tahu Beng Cu ini sangat bijaksana, ia tidak terlalu jauh memikirkannya. Lepas siang hari Han Fe Ilun dan Coa Pang Cu mengantarkan Ang Giok ke rumah yang dimaksud, Coa Pang Cu dan anak buahnya heran melihat Pak He Keliong berjalan dengan pandangan kosong dan penurut ketika pundaknya didorong Han Fe Ilun, sesampai di rumah bekasi Akeng, Han Fe Ilun melihat-lihat keadaan rumah diikuti oleh Coa Pang Cu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Coa Pang Cu yang telah berbaik hati pada Ang Giok, ujar Han Fe Ilun. Hehehe, Beng Cu jangan membuat saya malu, ini belum seberapa dibanding jasa Beng Cu yang telah menyelamatkan kota kami dari tangan jahat Pak He Keliong, kalau tidak ada lagi. Beng Cu kami hendak pamit karena saya harus kembali mengumpulkan pegawai saya yang kemarin berlarian, baik, baik silahkan Pang Cu dan saya juga hendak melanjutkan perjalanan, Coa Pang Cu menjura dan dibalas Han Fe Ilun, kemudian mereka pun berlalu. Terima kasih Heng Kong yang telah demikian banyak memikirkan keadaan saya serta membantu saya, uuu, uuu, hiks, hiks, Ang Giok tidak kuasa menahan rasa harunya sehingga tangisnya tidak terbendung. Sudah Nona Giok, hanya ini yang dapat saya lakukan akibat dari perlakuan adik saya yang telah menyengsarakan Nona, Ing Kong. Jika anak saya lahir, bolahkah ia berkunjung ke tempat Ing Kong? Tentu Ang Giok anakmu adalah kerabat kami, demikian juga kamu, dan satu lagi kalau kamu izinkan saya akan memberikan nama pada anakmu ini. Tentu jika anakku lahir akanku namakan dia dengan nama. Pemberianmu Ing Kong, siapakah namanya Ing Kong? Jika anakmu nantinya laki-laki beri nama ia dengan Hon Liang Fe I, tapi jika perempuan beri nama ia Hon Wei Elian, ujar Hon Fe I Lun. Baiklah Ing Kong dan banyak terima kasih atas semuanya. Hon Fe I Lun mendekat melalui mendekati Hon Oke Liang. Sekarang kami permisi dan jagalah dirimu baik-baik. Ang Giok mengangguk dan melangkah mengikuti Hon Fe I Lun sampai di pintu melepas kepergian Hon Fe I Lun dan Hon Oke Liang. Hon Fe I Lun melakukan perjalanan cepat, dan tiga minggu kemudian di saat senja mereka memasuki kota Beisheng, Hon Fe I Lun membawa Hon Oke Liang memasuki sebuah penginapan. Beberapa pelanggan segera menyingkir ketika melihat Hon Oke Liang, bahkan pemilik likuan dengan terbata-bata mendekati sambil menjura berulang-ulang. Ampunkanlah kami tuan, ka, kami ja, jangan dicelakai, apapun permintaan tu, cuan akan ka, kami penuhi, Hon Fe I Lun mengerti akan hal yang janggal dari orang-orang di sekitarnya ini, tentunya warga kota ini telah dizalimi oleh Hon Gun Leong pikirnya. Loya jangan khawatir, Pak He Keliong ini tidak akan berulah lagi di tempat ini, sekarang dia bersama saya, nama saya Hon Fe I Lun, pemilik likuan terkesima mendengar nama pemilik suara bernada lembut itu, ia menungak dan menatap wajah Arif di depannya. Benarkah Beng Cu yang ada di depan? Saya tanyanya memastikan dengan wajah sedikit cerah. Benar Loya saya dari Kaifeng, jawab Hon Fe I Lun, pemilik likuan segera berdiri dengan wajah gembira lalu kemudian menjurah syukurlah jika Beng Cu telah menawan penjahat ini, eh silahkan duduk Hon Tai Hab, Beng Cu mau pesan apakah Hon Fe I Lun tersenyum ramah. Loya tolong disediakan makanan dua porsi untuk kami, dan minumannya teh saja. Baik Beng Cu, akan segera kami hidangkan sahut pemilik likuan seraya berbalik, dengan hati ringan, dua pelayan segera diperintahkan untuk melayani Hon Fe I Lun, sementara para tamu yang tadi sempat menyingkir dan melihat kelakuan pemilik likuan, ketika melihat wajah pemilik likuan berubah cerah, hati mereka lega dan mereka memberanikan diri kembali ke mejanya. Kembalilah tuan-tuan jangan takut dia ini bersama saya, dan maaf atas ketidaknyamanan ini teriak Hon Fe I Lun dengan seulas senyum ramah para tamu yang masih meragu segera kembali memasuki likuan dan duduk kembali untuk melanjutkan makannya yang sempat terhenti. Dua orang pelayan menghidangkan pesanan Hon Fe I Lun silahkan Beng Cu dan kalau masih ada hal lain, Beng Cu panggil kami saja ujar pelayan dengan senyum ramah. Terima kasih siop si cu sahut Hon Fe I Lun tersenyum, dua pelayan itu pun undur dan berdiri di sisi kasir. Hon Fe I Lun dengan perlahan menyuapi Hon Oke Liang yang kalem dan tidak banyak tingkah, ketika ia mengunyah makanan matanya ikut berkedip-kedip, hal itu tidak luput dari perhatian para pengunjung, dan mereka sangat heran karena mengingat setengah tahun yang lalu Pak Hek I Ong sangat sadis dan kejam menebar mau di kota ini. Setelah Hon Oke Liang kenyang, Hon Fe I Lun baru menyentap makanannya, dengan tenang ia mengunyah makanannya tanpa memperdulikan para tamu yang nyaris memperhatikan mereka, tidak lama kemudian Hon Fe I Lun selesai, lalu ia melamai pada dua pelayan yang siap menanti panggilannya. Iya Beng Cu apa yang dapat kami bantu tanya pelayan dengan ramah? Siop si cu kami hendak menginap barang semalam, kamar masih ada kan? Masih, kamar ada Beng Cu sahut pelayan sigap baguslah kalau begitu, ujar Hon Fe I Lun sembelari berdiri apakah sekarang Beng Cu tanya pelayan itu? Benar siop si cu antarkanlah kami. Baik, marilah Beng Cu sahut pelayan itu dan membawa Hon Fe I Lun ke lantai atas, sementara rekannya membersihkan meja bekas makan keluarga Hon. Apa yang terjadi di Likoan itu menjadi berita hangat keesokan harinya, hati mereka lega bahwa Beng Cu telah turun tangan dan menundukan Pak He Klyong. Kira-kira kenapa ayah Beng Cu demikian perhatian bahkan katanya Beng Cu menyuapinya makan, ujar lelaki memulai pembicaraan di kedai kopi itu. Benar. Aku juga herankan Tua Ko kenapa tidak sekalian dibunuh saja, sahut rekannya. Ah, kalian kan tahu bagaimana sikap Beng Cu, Beng Cu itu orang Arif Budiman, salah orang ketiga. Sikap Beng Cu memang kita paham, hanya yang buat penasaran adalah melelahkan diri mengurus orang jahat seperti Pak He Klyong sahut Shiken. Hehehe, itu artinya kamu tidak paham akan sikap Beng Cu tentu ada sebab Beng Cu tidak tega menelantarkannya, dan saya dengar Pak He Klyong seperti orang bodoh atau mungkin hilang ingatan, sahut orang ketiga. Sudah ah, aku pulang dulu mau buka toko kelontong ntar berabejika terlambat, bakal diomelin orang rumah ujar Shiken bergegas pergi, dua temannya senyam-senyum melihat kepergian Shiken. Kota Sinyang hari itu sangat sibuk sebagaimana biasanya, demikian pula di tempat He Klyong Piau Kiyok, ekpedisi naga hitam, para Piau Su sibuk membongkar muat barang, berselang. Beberapa jam kemudian dua rombongan Piau Su diberangkatkan, seorang perempuan cantik berumur 23an keluar dari kantor Piau Kiyok dan memberikan surat-surat pada dua ketua rombongan dan beberapa wujangan. Setelah rombongan itu berangkat, para Piau Su yang lain kembali merapikan gudang, sementara wanita cantik yang tiada lain adalah Hon Li Uing Putri dari Hon Oke Li yang masuk kembali ke dalam kantor diikuti dua pembantu utamanya. Bagaimana dengan barang Kau Tihu, apakah kita kesana yang menjemput atau mereka antar kesini Paman Wan? Kita menjemput barang ke tempat Kau Tihu, Pang Chu jawab Puan Bu. Baik kalau begitu, segeralah suruh A Chuhun dan yang lain kesana perintah Hon Li Uing. Baik Pang Chu jawab Puan Bu dan segera keluar dari kantor, A Chuhun dan empat rekannya membawa kereta kuda menuju rumah Kau Tihu. Saat menjelang siang A Chuhun sudah kembali ke kantor Piau Kiyok, lalu beberapa Piau Kiyok segera mengangkat beberapa karung beras ke dalam kereta, Wan Bu dan Kaoban memanduri para Piau Su sekaligus mengkroscek barang bawaan dan menyesuaikan dengan surat jalannya, Han Li Uing keluar dari dalam kantor, ia baru saja selesai membuat kuitang si barang untuk diserahkan pada penerima barang di tempat tujuan, namun saat matanya melihat ke arah jalan ia berteriak gembira pelak peserunya sambil berlari mendapatkan Hon Fe Ilun. Hon Fe Ilun tersenyum. Bagaimana kabarmu ingji sapanya dengan senyum? Mengembang. Aku baik-baik saja lunpek, eh bukankah ini ayah serunya setelah matanya memperhatikan orang di samping pek-peknya? Benar ia adalah ayahmu ingji. Han Li Uing heran melihat tatapan ayahnya yang kosong. Mari kita ke dalam pek-peujar Han Li Uing, para piausu juga berhenti bekerja memperhatikan tamu yang datang, hati mereka juga penasaran melihat majikan tua mereka seperti mayat berjalan. Apa yang terjadi dengan ayahku pek-pek? Inji sebelumnya pek-pek minta maaf padamu dan ibumu karena kedua tangan ayahmu sudah lumpuh dan untuk sementara hilang ingatan, dan yang melakukan ini adalah pek-pek sendiri Han Li Uing termanggu. H.M.H., mungkin memang harus begini baru ayah dapat dikendalikan. Pek-pek juga berpikir demikian, bukankah sebaiknya kita membicarakan hal ini di rumah kalian? Baiklah tapi pek-pek tunggulah sebentar, saya selesaikan dulu urusan di sini. Han Fe Ilun mengangguk. Han Li Uing segera keluar dan berbicara dengan kedua pembantunya, setelah itu ia masuk kembali dan mengajak pek-peknya keluar, lalu mereka naik kereta kuda menuju selatan kota di mana ia tinggal bersama ibunya. Sesampai di rumah, Han Hujan tidak menyangka bahwa anaknya datang bersama suaminya, hatinya sedih dan nelangsa melihat keadaan suaminya, namun setelah mendengar cerita tentang sepak terjang suaminya yang semakin menjadi-jadi, hatinya juga rela bahwa beginilah mungkin yang terbaik bagi suaminya. Kapan pengobatannya dilakukan kakak ipar tanya Han Hujan secepatnya lebih baik lanmui, inji pergilah panggil tabib kemari. Baik pek-peh sahut Han Li Uing dan ia pun segera pergi, tidak lama Han Li Uing datang bersama Yang Sin Se, setelah Yang Sin Se memeriksa keadaan Han Okeli yang ia berkata, Han Loya mengalami sumbatan pada syarafnya, saya tidak pernah menangani pasien seperti ini, jadi maaf tuan saya tidak mampu, Han Li Uing dan Han Hujan menatap Han Fe Ilun apakah Sin Se tidak ada jalan atau mengetahui siapa yang dapat kami minta tolong? H.M.H., cobalah Han Loya menemui Tan Sin Se di desa Cimbun, mungkin dia dapat menolong. Baiklah Yang Sin Se dan terima kasih, inji antarkanlah Sin Se baik pek-pek dan sekalian aku pergi ke desa Cimbun, menemui Tan Sin Se, sahut Han Li Uing, lalu mengajak Yang Sin Se keluar. Menjelang malam Han Li Uing tiba bersama Tan Sin Se, Tan Sin Se segera dibawa ke kamar dan memeriksa Han Okeli yang, Tan Sin Se termanggu meneliti bagian kepala Han Okeli yang. Han Loya dapat pulih kembali, hanya saja ramuan obatnya tidak ada pada saya, kita harus ke Changcun dulu untuk mendapatkannya, ujar Tan Sin Se. Apakah ramuannya Tan Sin Se tanya Han Fe Ilun untuk meracik obatnya, saya butuh akar bunga bulan, bagaimanakah bentuk bunga bulan ini? Bunga bulan ini batangnya sebesar lengan dan paling tinggi hanya 1 meter, daunnya seperti daun sirih hanya saja ada. bercak bulat putih di bagian belakang daunnya. Apakah penduduk kota Changcun kenal dengan bunga bulan ini? tanya Han Fe Ilun. Orang kebanyakan mungkin tidak, tapi kalau penjual obat pasti tahu, jawab Tan Sin Se. Baiklah Sin Se, saya akan kesana untuk mengambil bunga itu, ujar Han Fe Ilun. Baiklah kalau begitu Han Loya, dan setelah bunga itu didapatkan, sebaiknya diantar ke tempatku, dan aku akan meraciknya di rumah. Baik Sin Se dan terima kasih, sahut Han Fe Ilun, lalu Tan Sin Se jajak makan bersama, setelah itu Tan Sin Se dibawa ke kamar tamu untuk istirahat. Sebaiknya saya saja yang pergi ke kota Changcun, pek-pek Han Fe Ilun meraih cangkir teh di atas meja dan menyeruputnya perlahan, lalu kemudian meletakkannya kembali. Biar pek-pek saja, kamu tetaplah di sini dan mengurus pekerjaanmu Han Liu Ying tidak membantah lagi, karena suara pek-peknya demikian kuat dan hatinya harus tunduk. Bagaimanakah kabar adik Ipar Sian Hui Selahan Hujin mengalihkan pembicaraan? Semoga saja Hui Mui baik-baik saja, karena ia sekarang berada di wilayah timur, Lan Moi. Jika mendengar cerita pek-pek, apakah mungkin yang beraksi di wilayah timur adalah Paman Bun Leong Selahan Li Uing? Besar kemungkinan Inji, semoga bibimu dapat mengatasinya, sahut Han Fe Ilun. Jika mengingat pertarungan Paman dan bibi di Kuisan aku jadi khawatir pek-pek, ujar Han Li Uing. Kita doakan saja Inji, semoga bibimu tidak mendapat celaka, sahut Han Fe Ilun. Lun ko sebaiknya istirahat saja, tentunya sudah lelah setelah melakukan perjalanan panjang, selah Han Hujin. Benar Lan Moi, kamu juga istirahatlah Inji sahut Han Fe Ilun. Han Li Uing mengangguk, Han Fe Ilun masuk ke kamar yang telah disediakan, sebentar saja ia sudah pulas teridur. Aktivitas penduduk kota Nanjing nampak lesu, wajah para penduduk kusut dan muram, kondisi ini sudah berjalan lebih satu tahun, beberapa bangunan dalam satu gang nampak sepi karena tidak satupun toko yang buka karena memang tidak lagi berpenghuni, bahkan di bagian selatan kota banyak sudah bangunan yang rusak dan hancur, hal itu disebabkan kebakaran yang terjadi setahun yang lalu, kota ini terkesan penuh tekanan dan terlantar. Di tengah-tengah kota ada sebuah bangunan yang sangat besar dan mewah, hal yang menyolok memang jika dibandingkan dengan bangunan-bangunan lain, bangunan mewah dan besar itu terdiri dari empat tingkat, memiliki halaman luas yang ditumbuhi aneka macam bunga, dan pintu gerbang besar berhiaskan gapura singa dari batu pualam, di bagian belakang bangunan masih terdapat tanah yang luas, di bagian dalam bangunan tiap tingkat memiliki ruang tengah dengan aneka barang antik, kemudian lebih ke dalam terdapat beberapa kamar dan ruang makan yang luas. Penghuni bangunan itu, di samping seratus pelayan ada empat orang, yakni seorang pemuda tampan berumur 25. Tahun, dia adalah Hon Gun Leong yang berjulukan Toat Beng Kiamong dan setelah ia mencengkram kota Nanjing setahun yang lalu, warga kota memanggilnya dengan Tuan Timur, lalu yang kedua adalah wanita paruh baya berumur 47 tahun, namanya Cho Akim, di kalangan Kangowu ia dikenal dengan julukan Insin Chiang, kemudian orang ketiga adalah lelaki tua berumur 70 tahun, dikenal dengan sebutan Ban Pi Sin Lo Lalu yang keempat adalah perempuan tua berumur 65 tahun berjulukan Ban Eng Limu. Siang itu tujuh buah kereta besar dikawal 20 orang bertubuh kekar dan berwajah sangar memasuki halaman bangunan, kereta terus dibawa ke bagian kanan bangunan, di mana terdapat sebuah bangunan tersendiri berupa gudang, 20 orang itu segera membongkar muat isi tujuh kereta yang terdiri dari berkarung-karung beras dan gandum, setelah semua muatan tujuh kereta masuk gudang, kepala pengawal menemui Ban Eng Limu yang mengurus bagian pangan tersebut, kepala pengawal melaporkan hasil pekerjaan mereka. Menjelang sore, dua buah kereta dikawal 10 orang berperawakan kuat, mereka membawa aneka senjata seperti pedang, golok, jonpian, bongkat, di depan pintu masuk sebelah kiri kereta berhenti, lalu beberapa laki-laki yang membongkat karung beras tadi membongkar muatan kereta yang terdiri dari 4 buah peti, isi peti berupa barang berharga berupa perhiasan, barang antik dan pundi uang, dua orang dari mereka sudah lebih dulu naik ke tingkat 2 untuk menemui Ban Pi Sin Lo yang menangani urusan upeti dan pajak dari luar kota Nanjing. Dan pada malam harinya sebuah kereta masuk ke halaman bangunan dikawal 4 orang, dan masuk melalui pintu sebelah kiri, kepala pengawal langsung menemui Coak Kim di lantai 3 melaporkan pungutan pajak warga kota Nanjing berupa pundi-pundi uang, aktifitas mereka hari itu selesai, lalu Coak Kim naik ke tingkat 4 demkian juga Ban Pi Sin Lo dan Ban Eng Limu. Han Gun Leong sudah menunggu mereka di meja makan yang sudah dipenuhi aneka makanan lezat yang dimasak oleh juru nasak yang handal, sambil bercakap-cakap tentang aktivitas hari itu mereka bersantap malam, sementara 100 pelayan makan di tingkat pertama dan 70 pengawal makan di tingkat 2. Melihat hirarki penghuni yang ada dalam bangunan itu, Han Gun Leong pantas dipanggil Tuan Timur yang laksana seorang raja kecil di kota Nanjing, setelah makan, mereka berbual sambil minum arak sampai larut malam, dan jika hendak istirahat, mereka kembali ke tingkat masing-masing, Han Gun Leong atau kita panggil Tuan Timur masuk ke peraduannya dan di sana tujuh orang gadis cantik menyambutnya dengan senyum cerah dan menawan serta siap melayaninya. Keesokan harinya aktivitas di tempat Tuan Timur mulai menggeliat, 70 tukang pukul berangkat menuju tempat operasi masing-masing, 100 pelayan demikian juga, ada yang bagian bersih-bersih ruangan, ada bagian membersihkan barang antik, ada yang bagian luar membersihkan taman dan bunga, sementara Tuan Timur dan tujuh selirnya masih henak-enakan bersendagurau di atas ranjang, lain hal dengan Choa. Kim, Ban Pi Sin Lo dan Ban Eng Limau ketiganya masih pulas teridur. Dari gerbang kota sebelah utara seorang gadis cantik berpakaian warna hijau berjalan memasuki kota Nanjing, sebuah kipas terselip di pinggangnya yang ramping, di baunya tersampir sol warna putih, panas hari itu menyengat sehingga membuat pipi ranung gadis yang berkulit putih itu sedikit memerah, lehernya yang jenjang basah oleh keringat, demikian di bagian pelipisnya basah sehingga Sino merambutkan melekat menambah keanggunannya yang menawan, debu yang melekat di sepatunya menandakan ia dari perjalanan jauh, dan demikianlah memang, karena sebagaimana diketahui, bahwa ia diperintahkan saudaranya untuk mengusut tirani yang melanda wilayah timur. Gadis menawan itu adalah Han Sian Hui yang berjulukan Kongciak Bisiw Chai, sastrawan cantik dari Lembah Merak, adik dari Siaw Taihap Bengcu Dunia Persilatan. Setelah memasuki pusat kota, Han Sian Hui masuk ke dalam sebuah likuan, pengunjung likuan itu terbilang sedikit, karena hanya ada lima meja yang diisi oleh pengunjung di antara lima belas meja makan yang tersedia, seorang pelayan tua dengan senyum ramah menyambut dan mengajaknya duduk. Lopek tolong makanan dan lauk ikan lele, serta air putih saja, Hehehe, baik Sio Chia sabar akan kami persiapkan untuk Sio Chia sahup pelayan itu, lalu membalik badan. Tidak lama pesanan Han Sian Hui pun dihidangkan, dengan ramah pelayan tua itu mempersilahkan, Han Sian Hui tersenyum. Dan memulai makannya, dengan tenang ia mengunyah dan menikmati makannya, sementara di meja lain pelayan sibuk membersihkan bekas makan pengunjung yang sudah selesai, lalu terdengar teriakan ramah pelayan tua menyambut kedatangan seorang tamu. Tamu itu adalah lelaki yang sudah berumur, kira-kira 30 tahunan, wajahnya biasa-biasa saja, pakaiannya warna hitam dan kelihatan kumal karena debu perjalanan, rambutnya yang ikal diikat kuncir kuda dengan pita warna putih, dari balik punggungnya tersembul gagang pedang beronce kuning, ia tersenyum memerima sambutan pelayan tua. Silahkan duduk Kongcu ujar pelayan tua. Terima kasih lopek tolong segera hidangkan makanan terbaik kalian, dan satu kati arak. Baik Kongcu segera akan disiapkan sahut pelayan tua dan kemudian ia membalik badan, lelaki itu memperhatikan sekelilingnya, sorot matanya demikian bening di bawah alisnya yang hitam melengkung laksana golok kembar, dan saat ia melihat Han Sian Hui yang sedang makan, matanya terhenti karena terpana oleh kecantikan yang terpampang di hadapannya, Han Sian Hui tidak memperhatikannya, sehingga lelaki itu lebih leluasa mengagumi wajahnya, namun lelaki itu malu sendiri dan merasa tidak pantas, lalu ia mengalihkan pandangan keluar likuan dan di depan dua opar tamu laki-laki dan perempuan paruh baya masuk ke dalam likuan dan segera disambut seorang pelayan. Pesanan lelaki itu tiba dan dihidangkan di depannya, lalu ia pun bersantap dengan lahap, kelihatan benar bahwa lelaki itu memang sangat lapar, Han Sian Hui telah menyelesaikan Makannya, dan mejanya telah dibersihkan kembali oleh seorang pelayan, ketika Han Sian Hui berdiri dari kursinya, dua orang lelaki kekar memasuki likuan, pemilik likuan segera keluar dari balik mejanya untuk menyambut kedua tamu berwajah garang itu. Silahkan duduk dulu tuan, dan tuan-tuan hendak minum apa tanya pemilik likuan, karena pemilik likuan sedang menyambut tamu, Han Sian Hui yang tadi berdiri lalu duduk kembali dan memperhatikan kedua tamu itu. Minum arak saja Cialoya sahut salah seorang dari keduanya yakni lelaki kekar bercambang lebat, Cialoya segera dengan ke belakang dan mengambil dua guci kecil arak, lalu ia menghidangkan sendiri di atas meja kedua orang tersebut. Siapakah kedua orang ini pertanyaan itu menggelayuk di benak Han Sian Hui melihat kejanggalan dan perlakuan istimewa dari pemilik likuan, Han Sian Hui mengetahui betul bahwa air muka pemilik likuan itu terkesan takut pada dua orang tamunya ini. Hal-hal seperti ini menurut Han Sian Hui patut untuk diperhatikan sehubungan tugasnya menyelidiki tirani yang melanda wilayah timur dan hal ini boleh jadi akan menghantarkannya pada keberadaan Toat Beng Kiamong. Setelah kedua orang itu menghabiskan araknya, Cialoya segera ke meja kasir dan mengambil dua pundi uang, dengan sikap patut yang dibuat-buat dan senyum yang dipaksakan, Cialoya memberikan dua kantong pundi itu. Bagus kalau beginikan enak, kita tidak capek-capek. Hahaha, hahaha, ujar orang yang bercambang sambil tertawa. Sepertinya telah terjadi pemerasan di depan mataku, tidak bisa. Aku berpeluk tangan menyaksikan ketidakadilan ini ujar lelaki berambut kuncir kuda dengan seulas senyum lucu dan memandang kedua orang itu dengan sorot metu, tajam. Sialan hendak berlagak di depan Tuan Muiah bentak si cambang membalas melototkan matanya. Sudahlah Kongcu-Kongcu jangan membuat kami makin merasa sulit pintacialoya tidak pada lelaki pengelana itu. Hahaha, loya yang begini ini tidak boleh dibiarkan, sahut pemuda itu masih sempat tertawa. Baksat maksud bagaimana bentak kawan si cambang, lelaki berjenggot kasar? Heh maksudku jelas, akan menghajar orang-orang aniaya seperti kalian ini. Sahut lelaki kelana itu tenang, wajah dua orang merah karena marah, lalu si jenggot kasar melayangkan tangan hendak memukul wajah lelaki kelana buk, auh, berat. Si jenggot kasar menjerit dan tubuhnya terhuyung melambrak meja. Si jenggot kasar bangkit dengan hati jengkel dan marah. Ia tidak menyangka bahwa tidak hanya pukulannya yang luput malah wajahnya kena bogem dan tersungkur. Si cambang dengan-dengan marah menedang meja di hadapan lelaki kelana itu, namun ia kecelik ketika meja itu terangkat dan melayang menghantam dadanya. Iigah, berat. Si pemuda kelana tersenyum-senyum dan melangkah mendekati dua orang itu, dan dengan bersamaan kedua orang itu menyerang, namun dengan gerakan gesit si lelaki kelana mama paki dua serangan itu. Plak buk, buk, des, kedua orang itu mengaduh memagangi. Perut yang terasa mual karena jadi sasaran tendangan dari si pemuda kelana. Cepat kembalikan uang yang kalian peras dari loya ini bentak lelaki kelana itu, kedua orang itu berusaha bangkit dan si cambang meletakkan dua kantong pun di uang di atas meja. Tunggulah di sini urusan ini belum selesai ancam si jenggot kasar, lalu keduanya pergi sambil menahan nyeri. Celaka, celaka, celaka kalau sudah begini, keluh cia loya dengan wajah pucat. Loya tenang saja, aku akan bertanggung jawab akan akibat dari kejadian ini, ujar lelaki kelana dengan tenang. Kamu, kamu tidak tahu berhadapan dengan siapa kongcu kalau hal ini sampai kepada tuan timur, bina salah saya, hancurlah semua uuu, 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 keluh cia loya lalu menagisi dirinya, melihat kelaku akan pemilik likuan si pemuda kelana jadi serba salah dan bingung. Loya tidak usah cemas kami goat kiam siang, sepasang pedang bulan, akan ikut membantu mengatasi keadaan ini, selalah lelaki paruh baya. Benar loya tambah teman wanitanya, cia loya menatap pasangan pendekar itu, namun hatinya masih kecut dan tidak yakin, tapi ia menghentikan tangisnya dan berdiri, lalu pergi ke belakang. Terima kasih siang tai hap telah sudi bahu-membahu melawan ketidakadilan, ujar si lelaki kelana sambil merangkap tangan sambil menjura. Sama-sama tai hap dan kalau boleh tahu siapa dan dari manakah tai hap tanya lelaki itu. Saya adalah Kam Cikun dari Kingdau, jawab si lelaki kelana saya adalah Luseng dan ini istri saya Baobian, kami dari lembah bulan di daerah Kanglam, sahut Luseng memperkenalkan diri dan istrinya. Han Sian Hui berdiri dan melangkah hendak ke meja kasir. Maaf Nona seru Kam Cikun, mendengar seruan itu Han Sian Hui berbalik. Ada apakah tai hap kenapa minta maaf tanya Han Sian Hui meminta maaf karena mungkin dirasa lancang menyeru Nona dan saya yakin Nona adalah orang persilatan yang tidak sudi melihat kezaliman? Lalu maksud tai hap bagaimana, jika benar lalu bagaimana jika tidak Han Sian Hui balik bertanya. Hehehe, Nona membuat bingung saya saja, karena sayang jika Nona tidak memiliki pendirian tentang zalim dan adil. Lalu bagaimanakah sikap tai hap menghadapi orang seperti itu? Saya hanya menyayangkan sikapnya. Sudahlah Kam Cikun, adat orang di dunia persilatan memang aneh-aneh, jadi kenapa diperdebatkan selalu seng? Han Sian Hui tersenyum. Terima kasih tai hap atas kebijaksanaannya, dan saya juga ingin melihat bagaimana akhir dari tindakan tai hap ini. Ujar Han Sian Hui sambil menatap Kam Cikun dengan senyum tulus, Kam Cikun balas tersenyum, Han Sian Hui pergi ke meja kasir dan memesan kamar, sementara Kam Cikun kembali duduk dan melanjutkan pembicaraan dengan siang tai hap. Menjelang sore harinya tujuh orang mendatangi Lik'an, di antaranya orang bercambang yang dipecundangi Kam Cikun. Pemuda jelek itu tuako yang meremahkan kita ujar si cambang. Keluarlah kamu anak muda sebelum saya seret dari sana. Bentak lelaki paruh bayah yang memegang tongkat, Kam Cikun dengan langkah tenang keluar. Hehehe, aku sudah di sini apa yang hendak kalian lakukan tentang Kam Cikun dengan tenang, melihat ketenangan pemuda itu membuat enam orang itu merasa diremahkan, dan dengan jengkel lelaki bertongkat itu menyerang dengan cepat, Kam Cikun dengan sigap dan gesit berkelit dan memberikan serangan balasan yang tidak kalah bahayanya. Pantas kamu berani unjuk gigi, ternyata ada isi rupanya ujar lelaki bertongkat, Kali ini ia memutar tongkatnya dan dengan cepat telah melancarkan serangan yang bertubi-tubi ke tempat berbahaya pada bagian tubuh Kam Cikun. Kam Cikun masih dengan tangan kosong meladeni lawannya, tidak sedikit pun ia terdesak walaupun pertarungan itu tidak seimbang, dan luar biasanya setelah berjalan 70 jurus, lelaki bertongkat mulai kelabakan, Sodokan tongkatnya selalu mental lakibat kibasan Sinkeng Kam Cikun, dan disusul serangan cepat dan membahayakan, sehingga suatu saat ketika ujung tongkatnya mental, dan sebuah tendangan keras menggempur kuda-kudanya dan sebuah sikutan penuh Sinkeng telak menghantam dadanya. Hege, Lelaki bertongkat terhoyung ke belakang dan amruk, darah mengalir dari sudut bibirnya, melihat rekan mereka roboh, lima orang itu segera menyerang, namun mereka terkejut saat dua bayangan ikut terjun ke dalam pertarungan, dan tidak ayal dalam sepuluh gebrakan lima orang itu terjungkal roboh, si cambang mengkiri ketakutan dan melarikan diri sambil berteriak. Kalian tunggulah kalian akan merasakan akibatnya Kam Cikun dan sepasang pendekar kembali ke dalam likuan, kejadian itu menjadi perhatian orang-orang di sekitar likuan, dan Hon Sian Hui juga menyaksikan dari teras tingkat atas. Apakah Siang Taihab akan ikut menunggu tanya Kam Cikun tentu dan kita akan menghadapinya bersama-sama, tanda seluseng, Kam Cikun mengangguk sambil tersenyum penuh semangat, enam orang itu bangkit dan meninggalkan tempat dengan tertatih-tatih, ketika malam tiba seorang pelayan membawakan sepoci teh dan seguci arak. Loya menyuruh kami menyediakan minuman ini Taihab, ujar pelayan. Sampaikan terima kasih kami pada Loya Sahut Kam Cikun, dan baru saja pelayan berlalu, Ban Eng Limau muncul dan mengagetkan dua tamu yang menginap dan sedang makan. Hihihi, bocah jelek apa kamu yang pamer kepandayan di kota ini? Hehehe, tidak pamer nenek, hanya anak buahmu saja yang tidak tahu diri, Sahut Kam Cikun. Hihihi, boleh, bolehlah nyalimu bocah jelek, dan sekarang coba tunjukkan sama nenek kebolehanmu ujar Ban Eng Limau. Lalu ia menyerang dengan cengkraman cepat, Kam Cikun berkelit, namun serangan si nenek sudah datang lagi dengan kecepatan semakin tinggi. Kam Cikun terus berkelit dan tidak sempat membalas, kali ini Kam Cikun dibuat sibuk, walaupun perlahan tapi pasti Kam Cikun sudah menguasai posisinya, dan ini membuat Ban Eng Limau harus memuji kecepatan lawan mudanya ini, Kam Cikun sudah dapat menyusun serangan balasan, serangan Kam Cikun tidak kalah hebatnya dan membuat Ban Limau tidak lagi menganggap remeh, pertarungan itu berpindah keluar likuan, dan tempo permainan pun semakin cepat, dan Hawa Sin Kang menyebar menggetarkan arna pertarungan, dan seratus jurus sudah berlalu namun pertarungan masih alot menegangkan. Ban Eng Limau semakin kesal, maka ia menyerang diiringi pekikan sakti yang meraung merobek kesunyian malam, dan ini membuat para tamu terkejut dan menerima nasib naas, dua pelayan yang berada di belakang dekat meja Han Sian Hui roboh tewas dengan gendang telinga pecah, konsentrasi Kam Cikun buyar dan pertahanannya lemah sehingga ia mulai terdesak hebat, lalu sebuah cakaran dasyat merobek bahunya, nyerinya luar biasa, dan pada serangan berikutnya ayunan tongkat akan menghantam kepala Kam Cikun yang sudah sempoyongan, tapi saat jaraknya tinggal sejengkal dari kepala Kam Cikun terang, buk tongkat itu melenceng dan menghantam bahu Kam Cikun, Kam Cikun langsung roboh pingsan, dengan gemas dan memekik kuat Ban Eng Li. Memenyerang Lu Seng yang menggalkan serangannya, Lu Seng hanya sebentar mampu mempertahankan posisinya, setelah itu ia sudah terdesak hebat, namun istrinya langsung terjun datang membantu, serangan Ban Eng Limau terpecah, dan kali ini keadaan terbalik Ban Eng Limau keteteran menerima serangan dari sepasang pendekar itu. Karena desakan yang diterimanya semakin gencar, pekikannya pun mulai melemah, terlebih tenaganya sudah mulai melemah, kilatan sabetan pedang sepasang pendekar. Mengincar nyawa tuanya, dan beberapa luka telah membuat ia semakin payah, namun untung bagi Ban Eng Limau karena tiba-tiba Ban Pisin Lo datang membantu, kontan keadaan terbalik, kamu sudah datang peot mari kita ganyang sepasang cecunguk ini teriak Ban Eng Limau menjadi lebih semangat, dan bantuan Ban Pisin Lo ini kontan membalik keadaan, sepasang pendekar terdesak hebat, kekuatan perpaduan pedang sepasang pendekar terpecah, Ban Pisin Lo sambil senyum menyun merangsak mendesak Luseng, dan akhirnya sebuh tendangan keras menghantam lambung Luseng ia terhuyung ke belakang dan sebuah pukulan mau akan memecahkan kepala Luseng, Baobian terkesiap melihat suaminya. Tapi mau bagaimana ia juga tidak bisa keluar dari serangan Ban Eng Limau. Ih, SSS hahaha, Ban Pisin Lo menjerit lirih sambil terduduk, tangannya yang hendak mencengkram sontak ngilu dan lemas, singkangnya berbalik sehingga menyengat lengannya, Luseng selamat, Baobian menjelat mendapatkan suaminya, karena Ban Eng juga heran melihat rekannya yang meringis kesakitan kamu. Kenapa peot tanya Ban Eng Limau heran? Aku tidak tahu apa yang menyerangku, HMH, mungkin di sekitar sini ada orang sakti, keluh Ban Pisin Lo. Sudah kita cukupkan saja, mari kita pulang ujar Ban Eng Limau. Lalu keduanya lesap dari tempat itu, keduanya tidak menyadari bahwa sebuah bayangan kilat sedang mengikuti mereka. Puluhan pengawal sedang berkumpul di halaman luas itu, ketika dua pimpinan mereka muncul, mereka menyambut dengan hati penasaran, Ban Pisin Lo dan Ban Eng Limau langsung masuk ke dalam, dan di ruang dalam Hong Gun Liong dan Cho Akim sudah menunggu. Bagaimana Limau apa kalian sudah membereskannya? Tanya Hong Gun Liong. Sudah Liong Ji, tiga orang itu sudah kami hajar, dan seorang dari mereka akan tewas, karena racun pembusuk tulang telah mengeram di tubuhnya, jawab Ban Eng Limau. Lalu kenapa demikian lama sehingga hampir pagi begini, apakah kalian terluka? Tanya Cho Akim. Kami hanya kecapean Cho Akim, sahut Ban Eng Limau sembari menuang arak, Han Bun Liong berdiri. Kalian istirahatlah ujarnya sambil melangkah menuju tangga, namun matanya terkesima melihat kemunculan Hong Sian Hui dari atas tangga. Rupanya kamu hudup makmur di atas derita warga kota ini. Bun Ko tiga orang pem, Bantu Hon Bun Liong terkejut dan segera berdiri, Cho Akim terkejut melihat adik Bieng Chu ini masih hidup. H.M.H. Ternyata kamu masih hidup, dan apa maksudmu datang kemari? Bun Liong orang-orang di wilayah timur ini mengeluhkan tindakan jahatmu, dan kelakuanmu itu tidak dapat dibiarkan cih, kamu dan kakmu selalu menunjuk lagak dan membuat Tong Ko dan Liang Ko ketakutan, dan aku tidak takut pada kalian ujar Hon Gun Liong sinis. Dia ini siapa Liong Ji selaban Eng Limau penasaran, dan memandang tajam pada Han Sian Hui. Dia bukan siapa-siapa, dan kalian usirlah dia dari sini peritah Hon Gun Liong, dua tokoh tua itu segera menyerang Hon Gun Liong, hanya Cho Akim terjun menyerang setengah hati, karena ia tahu betul bagaimana orang yang hendak dihadapi ini. Han Sian Hui menghalau tiga serangan itu dengan Bun Li Hoat, jurus tarian sastra, jurus lembut ini demikian lembut namun mengandung kibasan tenaga Sin Kang yang kuat, serangan yang datang dari tiga penjuru itu semuanya mental dan membuat tiga lawannya terkejut, lalu Ban Pi Sin Lo melepaskan sabuknya dan menyerang dengan hebat, Sesaat Han Sian Hui dicecar tiga macam senjata dengan serangan dasyat, Han Sian Hui merubah jurusnya Liang Ho Bun Hoat, jurus sastra penakluk Sukma, huru Su Hoat ini membuat tiga lawannya bingung sehingga daya serang mereka mengendur, dan kebuakan ketika serangan jurus melukis ini menekan pertahanan mereka, dan baru dua puluh jurus Cho A. Kim sudah ambruk karena leher dan lambungnya kena totol, nafasnya sesak dan bukan pucat seputih kertas. Dua tokoh tua itu terkejut sesaat, namun mereka harus kembali bertahan dari serangan ilmu Su Hoat yang luar biasa itu, Ban Eng Limar mulai mengeluarkan pekih kakn mautnya dan membalas menyerang, namun harapannya untuk melemahkan mental lawannya ini sehingga ia dapat mengambil untung, namun buntung baginya, sebuah gerakan melukis yang aneh berkiblat cepat ke arahnya dan ia tercekat. Tuk, tuk, dua totolan ampuh telah bersarang di kening dan dadanya yang kurus, tanpa bersambat ia tumbang dengan nafas senin kamis, wajahnya berkedut menahan sakit yang luar biasa. Ban Pisin Lokini tinggal sendiri, dan sekali gebrak dengan serangan cepat sebuah gerak Su Hoat yang membingungkan membuat Ban Pisin Lok terdesak hebat, dan pada jurus ke-20, Ban Pisin Lok tidak dapat bertahan. Tuk, 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 tiga totolan sakti menghantam lambung, punggung dan belakang kepala Ban Pisin Lok, laksana nangka jatuh Ban Pisin Lok ambruk bergedebuk tewas seketika. Han Bun Leong dengan cepat menyerang dengan ilmu pedangnya yang luar biasa. Han Sian Hui melompat dan dari atas ia merubah gerakannya dengan Bun Sian Min Ling Chi, jari titah Dewa Sastra, serangan Bun Leong selalu patah dan terbentur. Han Bun Leong membarangi serangannya dengan pukulan sakti jarak jauh, lalu kemudian ia mengejar dengan kilatan Bun Leong Sian Kiam, pertempuran berjalan seru dan menegangkan, gempuran pukulan sakti yang luput menjebol dinding ruangan sehingga hancur luluh, Sin Kang dan Gin Kang yang hampir imbang itu berkutat saling menekan, pagi sudah berubah siang. Pertempuran di ruangan yang luas itu terpaksa pindah keluar, karena ruangan itu sudah bergetar dan kemungkinan akan roboh, karena banyak tiang penyanggah yang hancur dan jebol. Dan ternyata benar, karena baru 30 jurus berlalu, bangunan mewah itu runtuh menimbulkan suara gemuruh dan tempat itu bergetar kuat, naas bagi Cho Akim dan Ban Eng Limo yang masih bertarung nyawa, tergencet material runtuhan, Han Bun Leong makin mendongkol sehingga ia mempergencar serangannya, Han Bun Leong dengan apik melayani serangan saudaranya ini, karena tenaga mereka seimbang pertarungan itu sangat seru dan menegangkan, berkali-kali benturan Sin Kang berdentum memekakkan telinga dan arna pertarungan itu sudah porak-poranda laksana di landa topan. Han Sian Hui berpikir harus menyudahi pertempuran yang hampir seharian ini, sebentar lagi malam akan tiba, dengan sebuah salto yang indah ia menjauh dan mendarat dengan ringan, lalu dengan cepat ia merubah jurusnya, kali ini Han Sian Hui mengeluarkan jurus barunya yakni Beng Sin Chiang, telapak sakti arwah, jurus yang dimotori Tian Te Siu Lian ini bergerak kokoh dan memapaki serangan hebat dari Han Bun Leong. Boom, eit, Han Bun Leong terkejut, tenaganya seperti amblas dan memberotot keluar tanpa dapat dicegah, ia hendak menarik tangannya yang menempel namun ia makin panik karena tangannya menempel kuat terhisap, dia meringis pucat dan tenaganya terus merembes dan membuat tubuhnya makin lemah, lalu Han Sian Hui dengan sebuah gerakan Siu Lian menghentikan tenaga hisap tersebut, dan Han Bun Leong yang masih sadar segera bergerak mengayun pedangnya ke arah leher Han Sian Hui, Han Sian Hui mengelak dengan sikap kayang dan kakinya yang penuh sin keng melesat menghantam bawah dagu Han Bun Leong Te. Rak, tak pelak dagu itu hancur dan tulang lehernya patah dan ia ambruk tewas dengan kepala terkulai. Han Sian Hui terkesima melihat kepala saudaranya yang terkulai lemah dan tidak terasa matanya berkaca-kaca, Han Sian Hui melihat sekelilingnya, ternyata para penduduk sedang berdiri menonton dari kejauhan, ia mengangkat tubuh saudaranya dan meninggalkan tempat itu, para penduduk segera menyerbu reruntuhan bangunan mereka berusaha mengambil harta benda yang tertimparan Tuhan, hati mereka bersorak kegerangan akan akhir dari tirani yang menghantui mereka, sementara di luar kota Nanjing Han Sian Hui menguburkan jasad Han Bun Leong. Semalaman ia duduk di pinggir makam Han Bun Leong, dan keesokan harinya Han Sian Hui meninggalkan makam Han Bun Leong, dan di punggung Han Sian Hui tersampir pedang Naga Sastra. Tamat.